Ikan Lohan Iyap, benar sekali. Ini dia, ikan gosom. Kalau melihat jidat yang jenong, memang mengingatkan kita pada ikan Lohan ya. Bedanya, kalau Lohan jenongnya membulat. Sementara gosom, jenongnya menonjol ke atas. Ikan gosom berasal dari Amerika Selatan. Tepatnya dari Sungai Tumbes di Peru hingga Sungai Esmeralda di Ecuador. By the way, lucu ya nama sungainya. Esmeralda, kayak judul telenovel lah. Ikan gosom masih satu keluarga loh dengan ikan siklit. Sama seperti ikan-ikan siklit lainnya, gosom ini tergolong ikan teritorial yang agresif alias galak. Karena sama-sama beriklim tropis, ikan ini pun cocok hidup di Indonesia. Asalkan pH airnya 6,5 sampai 7,5 dengan suhu air tak lebih dari 27 derajat celcius. Mereka bisa tumbuh hingga maksimal 20 cm. Ketika sudah dewasa, akan muncul garis-garis kehijauan di pipinya. Ekornya juga akan menjadi sedikit berwarna oranye. Cocok banget deh buat jadi ikan hias. Si jelita ini termasuk rakus loh, alias pemakan segala. Tapi kalau di sini sih, gosomnya paling doyan makan cacing sutra. Tenang sob, jangan berebut. Semua kebagian kok. Oh iya teman, nama aslinya gosom ini sebenarnya adalah gosom. Tapi karena disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, jadi gosom deh. Kok ditangkepin geto sih ikannya, Paman? Mau panen ya? Tapi kan, kasian mereka masih kekenyangun. Oh, ternyata cuma mau ngecek kondisi ikannya aja tuh. Nah, dolopinos kalian kasih tau nih, beda gosom jantan dengan betina. Kalau gosom betina, warna badannya gelap, jidatnya tidak jenong, dan ukurannya juga lebih kecil. Sementara jantannya berukuran lebih besar, warnanya lebih cerah, serta jidatnya lebar. Nah, Paman ini kayaknya lagi pangan. Akhirnya, doa dolpino terkabul juga. Aduh, masih bukan juga ternyata. Paman ini justru lagi milihin indukan lemon fish yang siap mengeluarkan anaknya. Kalau mulutnya udah penuh begini, artinya mamah lemon udah siap mengeluarkan anaknya, teman. Lihat deh, sampai gede banget kan rang bawahnya. Wah, 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 dolpino gak bisa ngebayangin kalau sampai mulut dolpino diisi bayi-bayi gitu. Sekarang saatnya mengeluarkan bayi-bayi dari mulut mamah lemon fish ini. Satu, dua, tiga. Yuhuuu. Kalian lihat kan bayi-bayi cilik itu? Sebenarnya sih, bayi-bayi lemon fish itu bakal keluar dengan sendirinya, teman. Setelah empat hari ada di mulut mamahnya. Sayangnya, cara alamiah tersebut justru membuat bayi-bayinya gak bisa lama bertahan hidup. Soalnya, kelamaan di mulut mamahnya membuat mereka jadi gak nyaman tuh. Makanya, pembudidaya kaya paman ini lebih suka melakukan must breeding buatan pada ikan siklit asli Afrikanya ini. Supaya bayi-bayi itu tetap kuat ketika sampai di dunia air. Bayi-bayi yang baru lahir ini dipisahkan dari indukan ya, teman. Kalau udah dipisahin gini, pertumbuhannya nanti jadi lebih oke. Taraaa! Tuh, bener kan? Setelah beberapa hari, bayi cilik tadi tumbuh jadi anakan cilik yang sangat mengemaskan. Emang sih, kulitnya masih transparan, jadi belum kelihatan tampilan siklitnya. Nah, setelah satu minggu, anakan siklit kuning ini bakal berubah lagi, teman. Tuh, dia udah kelihatan mirip banget kan sama mamah papahnya? Wah, adik kecil. Gak usah semuanya geto dong. Doopino gak galak kok. Jangan takut sama kakak Doopino ya. Jangan takut sama kakak. Terima kasih.